Oke sejak awal perperiksaan saksi dan bukti saya curiga kepada dua hakim saya selalu bisik-bisik kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 0103 langsung dicecak kalau itu merugikan 02 saya tidak saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan disenting yaitu prof mengatakan pasti disenting nggak apa-apa ini ini tak mencoba saya pribadi ya kita kenapa siapa yang jolak gue jadi ada tiga disenting dua diantaranya adalah saldengisnya sama ini perbanding sih yang dari awal saya udah curiga dia bakal disenting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 02 ya yang aneh lagi pendapatnya Profesor ini ini adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN ini benar-benar aneh banget itu orang ya benar-benar begitu tadi dia tidak melihat ada bansos di APBN ya kan yang kedua saldengisnya mengatakan bahwa memang bansos itu ada tapi dia bilang sangat masyid menjelang pemiru yang paling aneh lagi makanya saya dari kemarin itu saya mencoba terutup kepada saldengisnya sireka dulu saya dibentak sama aja gara-gara saya ngotos soal sireka karena sireka itu kan sudah tidak dipakai yang dipakai adalah perhitungan manual ternyata dia tidak disenting setuju dia sama pendapat gue itu ya jadi kemarin kemarin gue dibentak hampir diusir saya dari sidang ya jadi sekali lagi dua dari hak yang disenting itu saya curiga dari awal ya curiga dari awal sangat-sangat serius saya sudah asal dia bertanya selalu yang mengarah merugikan kosong dua apa lagi mau ngomong-ngomong apa lagi ya Pak Karegi silahkan saya tidak mau ngomong banyak tapi apa yang telah dilakukan oleh ketua dan wakil-wakil ketua saya ini solid saya sudah bukukan Anda sendiri lihat ini buku saya yang kesat 25 judulnya Pak Bapak Gibran presiden dan wakil presiden 2024 519 halaman katanya si Hotma kasih ya ada semua Pak nggak ada nggak ada jadi 519 halaman ini buku saya yang kesat 25 cuma saya dapat dari Pak Yusril dari Pak itu beliau adalah ketua wakil-wakil ketua saya dan sebut ditanya adalah Hotma sama Pak Yusril jadi ini buku literally terhambat ini Bang Hotma saya mungkin singkat saja tadi banyak hal sudah disampaikan pengantarnya oleh Profesor Yusril kemudian Profesor Otto sama Bang Hotman sama Pak Ojekan Gis ini salah satu agenda ketatanegaraan yang sangat penting bahwa hari ini adalah segala persilisihan telah selesai dan seperti disampaikan Pak Yusril selanjutnya KPU akan memindahkan juti putusan ini dengan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden yang secara konstitusional itu dilangsungkan nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, itu satu hal yang kedua, putusan perkara 01 dan 02 hari ini ini putusan yang sangat maju sebenarnya sangat majunya karena kenapa? selama ini yang seolah-olah diasumsikan bahwa mahkamah konstitusi sebagai mahkamah kalkulator, faktanya itu mahkamah konstitusi ternyata mengadili hal-hal yang secara kualitatif sebenarnya jadi seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan tadi itu semua kualitatif tidak ada sama sekali yang sifatnya kalkulatif, seperti misalkan disampaikan dalam disenting oleh yang mulia tiga hakim konstitusi tadi jadi mahkamah konstitusi pada dasarnya sudah melakukan itu ada lompatan besar yang sudah dilakukan ya saya oh ada acara mungkin terakhir Pak Ganjar, habis ini apa yang mau dilaksanakan Pak? ke depannya bagaimana Pak? seluruh warga Indonesia dimanapun berada yang mengikuti kasus ini sejak awal sampai hari ini ini adalah kemenangan kita semua yang kedua saya ingin atas nama TKN Prabowo Gibran menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada tim advokasi ini tim lawyer kita yang dipimpin oleh Prof Yusril, Prof Oto, Prof Oce, Bang Hotman, Bang Fahri dan kawan-kawan semua maulana bungaran yang tak bisa saya sebut satu demi satu yang luar biasa kerja Tuntas Prabowo Gibran kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua kepada rekan-rekan media saya ucapkan sekali lagi terima kasih dengan demikian tugas kami telah selesai pesta demokrasi siklus lima tahunan selesai piring yang kotor sudah kita cuci kita kembalikan ke tempatnya agar lima tahunnya akan datang pesta demokrasi datang lagi dan kita siap untuk berpesta lagi terima kasih ada dua aspek hukum tadi saya kelupakan gara-gara saya dicubi dari belakang saya tidak setuju putusan MK yang menyatakan bahwa kalau tidak kalau tidak diselesaikan oleh Bawaslu maka makamah konstitusi berbenang karena kewenangan absolut tidak boleh sama dua lembaga yang sama kepada dua lembaga yang berbeda kalau sudah kewenangan dari Bawaslu maka makamah konstitusi tidak berbenang tidak ada dalam hukum acara dua lembaga berwenang atas hal yang sama itu jelas-jelas total salah dari segi hukum acara yang kedua tadi Pak Arief mengatakan ini benar-benar pengakuan loh Pak Arief salah satu yang disentik dia mengatakan memang pelanggaran itu baru gejala bukan tuntas terbukti dia bilang gitu baru gejala karena memang dia bilang pelanggaran proses pemilih itu susah dibuktikan jadi dia mengakui tidak ada bukti autentik bahkan dia mengatakan pembuktian seperti di Amerika beyond reasonable doubt artinya tidak boleh ragu-ragu katanya tidak boleh diterapkan di sini berarti kalau tidak ada bukti yang benar-benar tuntas suka-suka dia dong yang mutus itu saya salah itu saya tetap protes kalau menghukum membatalkan sesuatu apelagi jabatan ke presiden harus benar-benar berikan bukti kalau dia mengatakan gejala aja cukup gejala apa ini ya saya hanya mau sampaikan permohonan terima kasih kepada mahkamah konstitusi yang telah mengadili perkara ini dengan baik dan kami mendapatkan hasil yang baik dan saya juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau tindakan dari kami kuasa hukum Prabowo Gibran yang tidak berkenan baik kepada hakim konstitusi maupun kepada rekan-rekan sejauh dari kuasa hukum capres nomor 1 dan capres nomor 3 dengan tulus dan ikhlas kami mengucapkan permohonan maaf dan selanjutnya kami mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kita bersatu kembali kita buyut kita rekonsiliasi sama-sama membangun bangsa dan negara ini demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan jangan lagi ada narasi-narasi dari provokasi-provokasi yang dilakukan oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk memecah belah lagi bangsa dan negara ini dengan permasalahan pilpres yang saat ini terjadi saya kira itu dari kami kuasa hukum mengucapkan terima kasih sekali lagi terakhir penutup hanya ini hanya permohonan atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Prabowo Gibran juga saya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu kepada KPU kepada DKPP kepada TNI PORNI kepada pemerintah sama lagi ya atau semua semua pihak yang ikut terlibat dalam pemilu ini yang telah menjaga pemilu menjadi berjalan dengan baik karena pemilu kali inilah menjadi pemilu yang paling damai dan itu semuanya adalah karena partisipasi dari seluruh stakeholder yang ada di negara kita ini terima kasih TNI terima kasih semuanya yang ada semuanya disini terima kasih untuk penutupan kita akan berdansa ngomongin mana musiknya kok cuman gue yang dansa ayo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih